Halo teman-teman, balik lagi di video saya, kali ini saya ingin membahas DJI Genetic Mini Gitarse pertama. Jadi saya akan memberikan penjelasan setelah saya menggunakan DJI Genetic Mini ini, kekurangan-kekurangannya yang saya rasakan. Mungkin kelebihannya dulu ya, kelebihannya mungkin dia adalah drone teringan dan dia beratnya itu cuma 249 gram. Jadi di berbagai negara, drone ini bisa terbang dan tidak perlu memerlukan izin terbang. Ke penerbangan setempat gitu, jadi bebas-bebas peraturan lah. Dan ketinggiannya setelah saya gunakan, dia cuma sampai 100 meter. Lalu kekurangannya lagi adalah, dari DJI Genetic Mini pertama ini adalah dia, dia masih pakai sinyal wifi. Jadi ketika terbang ada angin kencang atau ada gangguan, itu sering sekali layarnya terganggu. Mungkin sekarang kita coba aja sekalian, saya mengambil gambar tawah di sana sini. Nah untuk menyalakannya, kecet tombol sini dua kali, nanti dia akan menyalakan. Nah sekarang kita coba tes, ini baterainya 100% ya. Nah kurangannya lagi dia, sesudahnya agak beristik ya, dibandingkan generasi kedua. Dan ini kondisinya baterainya 100%, bisa dilihat. 100% ya. Dan kalau di klaimnya, di buku panduannya itu, dia bisa terbang 30 menit. Cuma prioritanya kita lihat, berapa menit terbangnya. Nah sekarang udah berkurang lagi jadi 98%, cepet banget berkurangnya. Nah ini kita coba jauhkan, sejauh mana dia. Nah disini udah mentok, dia 50 meter ya, 50 meter bahkan. Udah hilang sinyal. Lihat, hilang sinyal. Nah dia, red from home. Baik-baik di sini. Nah dia, kembali lagi. Tidak ada koneksi. Wah, dia kemana nih? Sedangnya lemah. Wah, ending di sini dia. Jadi dia otomatis, red from home ya. Baik lagi ke tempat asal di sini. Dan ini lagi turun. Dan gambarnya juga hilang, sinyalnya tuh. Sama sekarang nggak bergerak. Jadi ini kelemahan dari DJI Mavic Mini. Yang kita lihat ke pertama. Dan dia kelemahannya juga adalah, dia nggak punya sensor tabrak ya. Tabrak depan atau belakang. Makanya nih, dilengkapi dengan paket bawaannya itu pelindung. Pelindung baling-balingnya, biar kalau nabrak itu nggak langsung rusak. Nah itu kondisinya untung ya. Ini kondisinya sekarang kita ada di tempat yang terbuka. Jadi kalau misalkan hilang sinyal kayak tadi, itu nggak sih bisa kita lihat dan kita ambil kalau dia turun-turun kayak gini. Nah itu kekurangannya dan baterainya sebenarnya, kalau di buku pandonya setengah jam, tapi aslinya itu cuma 10 menit aja. 10 menit itu udah tinggal 20% gitu. Oke itu aja teman-teman untuk review kekurangan dari DJI Mavic Mini generasi pertama. Sampai ketemu di video berikutnya. Da! Terima kasih telah menonton!